Pemirsa untuk mendukung program 1 Juta Rumah Presiden Jokowi sering siang digelar MOU atau Nota Kesepahaman Antara Wakil Gubernur Kaltim dengan para Kepala Daerah di Kaltim bagi penyediaan lahan untuk program Rumah Murah. Untuk mendukung program 1 Juta Rumah Presiden Jokowi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim menggelar MOU antara Wakil Gubernur Kaltim dengan para Kepala Daerah di Kaltim bagi penyediaan lahan untuk mendukung program Rumah Murah tersebut. Pada Senin 18 Juli siang kemarin di salah satu hotel berbintang di Kota Samarinda. Untuk mensukseskan program tersebut dibutuhkan penyataan jumlah kekurangan rumah yang ada di Kaltim terlebih dahulu. Langkah ini dilakukan agar bisa dihitung anggaran per tahun yang dibutuhkan untuk mendukung program Rumah Rakyat tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Widianto Adoputro, Direktur Perencanaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain menyediakan rumah khusus atau rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah MBR, langkah program 1 juta rumah juga diperuntukkan bagi para pegawai atau buruh industri dengan melalui Rusunawa. Sedangkan untuk masyarakat menengah disediakan rumah melalui kredit begitu pula rumah untuk para PNS. Dari Samarinda, Ami Enham memberitakan.